Di tahun baru Imlek, sekarang di Senin 23 Januari 2022, pada hari Jumat kemarin kita bisa melihat kode yang diberikan oleh bandar di saham CBRE di bid di 136 yaitu kode bid sebanyak 8 sebanyak 6 kali. Jadi, di sini untuk melahirkan angka 8 sebanyak 6 kali ini, ini tentu tidak mudah dan ini hanya bisa dilakukan oleh bandar yang membandari saham tersebut. Kode 8 di saham CBRE ini, kalau kita lihat di makna angka 88 ini, ini sebagai pemaknaan ilmu Feng Shui, di mana angka 8 sebagai angka kemakmuran. Bila dikombinasikan angka 8, 8, 8 mengambilkan kekayaan dari segi langit, bumi, dan manusia. Jadi, bagi teman-teman yang tidak percaya adanya bandar saham, dari sini sebenarnya bisa membuktikan bahwa ada keberadaan bandar di suatu saham yang bisa membuat saham itu naik atau turun. Ini adalah bandar adalah ibarat seorang pedagang saham yang perdagangkan sahamnya dalam jumlah besar atau grosir. Sebagai contoh, di sini bisa teman-teman lihat di saham yang juga memberikan angka kode-kode sebelumnya, yaitu saham Mimik. Ini adalah rekaman beat offer live di saham Mimik pada tanggal 23 Desember 2022 yang lalu, di jam 14.29 sore. Di mana di sini bisa teman-teman perhatikan, beat di Mimik ini sebanyak 5.000 berjajar rapi, sebanyak 4 titik. Dan kadang diubah menjadi 4.999 dan diubah lagi jadi 5.000. Dan itu, bandar memberikan kode-kode di suatu saham, di mana di Mimik ini ada resisten di 3.50 dan belum tembus. Dan seperti memberi warning bagi sesama bandar bahwa bandar ini akan menaikkan saham tersebut. Dan di sini kode-kodenya itu untuk mencukupkan angka 5.000 ini tentu tidak mudah untuk membuat beat berjajar rapi seperti ini jadi 5.000 ya. Karena bisa jadi ada yang masuk kemudian diimbangi lagi oleh bandar supaya angkanya menjadi 5.000 dan 4.999 seperti kita lihat contoh di sini. Dan itu cara bandar memberi warning atau peringatan atau memberi kode-kode bagi sesama retail atau bandar lainnya bahwa akan ada gerakan yang dituju oleh bandar tersebut untuk saham yang sedang berjalan ini. Dan akhirnya kode-kode tersebut dicabut dan setelah kode itu dicabut di angka 3.48 sampai 3.50 kelihatan bandar akhirnya membuktikan bahwa kode tersebut untuk menaikkan harga taham tersebut karena di jam 14.31 kita lihat di sini ya. Saham Mimik ini offernya dimakan terus dan semakin kecil di saham Mimik ini offernya dimakan dan akhirnya di jam 14.41 offer yang tebal di 3.50 sudah habis dimakan dan di jam 14.46 sudah sampai ke angka 3.64 Di mana titik tertinggi sempat menyentuh ke 3.74 di saham Mimik tersebut yang mengalami kenaikan sebesar 13% di 3.64 ini ya. Dan akhirnya sore di jam 15.00 saham Mimik ditutup di 3.64. Jadi itu cara bandar untuk memberikan kode pada jenis saham tertentu sebagai warning atau peringatan supaya bandar lain tidak masuk atau supaya retail tidak bermain dalam jumlah besar di saham tersebut dan mengganggu pergerakan harganya. Terima kasih telah menonton!